Pemirsa Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah berhati-hati dan melakukan sosialisasi lebih banyak terkait vaksin corona. Dasko juga mengapresiasi BPOM yang telah mengeluarkan Emergency Use Authorization atas vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Ya, kami memang sudah meminta dari jauh-jauh hari bahwa vaksin yang akan diedarkan dan disuntik kepada masyarakat itu harus melalui uji kelayakan di BPOM. Nah, sejak kami sampaikan, kemudian sampai dikeluarkannya kemarin itu, apa namanya, sertifikasi dari BPOM, saya pikir BPOM sudah melakukan uji kelayakan terhadap vaksin. Vaksin corona buatan Sinovac telah disetujui penggunaannya oleh Badan Penguasa Obat dan Makanan Bepom. Meskipun demikian, Wakil Ketua DPR RI Sufi Dasko Ahmad meminta pemerintah berhati-hati dan melakukan sosialisasi lebih banyak terkait vaksin corona. Dasko menilai vaksin yang telah diuji oleh BPOM sudah memenuhi standar kelayakan untuk disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut DPR RI sudah lama mendorong pemerintah agar memastikan izin edar vaksin COVID-19, khususnya izin edar dari BPOM. Ketua Rian DPR Partai Gerindas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.